Halo Zekers, kali ini kita akan unboxing dan juga review yaitu mesin laser ukuran besar yaitu laser CO2 dengan ukuran 130x250 cm dengan rudakontroller dan power tabung yaitu 100W Mau tau bagaimana keseruannya? Tonton terus videonya, let's go! Nah, Zekers jadi seperti ini yaitu box ataupun peti dari mesin laser CO2-nya Kita bisa lihat ini adalah merupakan laser CO2 terbesar yang ukuran 130x250 cm Nah, di sebelah sana sudah ada Pamulya yang sedang melakukan unboxing-nya Yuk, simak terus videonya, let's go Zekers! Nah, Zekers tadi sudah kita buka ataupun kita sudah unboxing dan sekarang kita proses pemindahan terlebih dahulu agar nanti posisinya itu mempermudah saat kita proses instalasinya Nah, Zekers tadi kita sudah melakukan unboxing dan ini adalah bentuk dari mesinnya Nah, mesin laser CO2 ini adalah merupakan mesin laser CO2 dengan ukuran besar banget nih yaitu 130x250 cm untuk area kerjanya Nah, mesin ini juga dilengkapi dengan rudakontroller nih untuk kontrolernya, nah disini juga dilengkapi dengan linear rail-nya Nah, mesin ini juga ada yaitu chillernya dan juga blower fan-nya Oke, selanjutnya kita akan ke bagian belakang kita lihat ada apa lagi Let's go, Zekers! Nah, Zekers saya sudah di bagian belakang dari mesin CO2-nya Sekarang kita bisa buka untuk bagian tabungnya Sebentar Nah, Zekers jadi mesin ini memiliki tabung CO2 yaitu 100W nih Zekers Berbeda dengan mesin laser CO2 pada umumnya yaitu posisi tabungnya terletak di bagian belakang mesin Di mesin laser 1325 ini, posisi tabungnya itu mengikuti laser head nih Zekers Dengan sistem seperti ini, kalian lebih mudah nih untuk mengatur fokus pada mesin laser-nya Nah, Zekers tadi kita sudah lihat untuk posisi tabungnya, sekarang kita lihat nih bagaimana sih bentuk dari laser headnya Kita langsung aja buka Kita buka penguncinya Nah, wah keren banget nih Zekers Nah, seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, untuk posisi tabungnya itu mengikuti laser head Untuk laser headnya sendiri itu terletak di sebelah sini ya Zekers Dan jadi ini dia laser headnya Oke, tadi kita sudah lihat untuk laser headnya, sekarang kita lihat yuk gimana sih bentuk dari chillernya Nah, Zekers, jadi untuk chillernya itu seperti ini Ini adalah chill dari SNA yaitu CW 5200TH nih Gak hanya itu, kita juga disini ada blower fan dan juga disini terdapat selang untuk blowernya Oke, kalian mau tahu nih bagaimana sih keseruan selanjutnya? Tonton terus videonya Let's go Zekers! Nah, Zekers disini mesinnya sudah menyala, tadi sudah diinstalasi juga Dan sekarang ini adalah proses untuk kalibrasi fokusnya nih Zekers Nah, Zekers, karena posisi tabung itu mengikuti laser head Untuk mengatur fokusnya itu lebih mudah, Zekers Yaitu hanya satu posisi Oke, Zekers, tadi kita sudah selesai untuk melakukan instalasi dan juga mengatur fokusnya Dan sekarang, yuk langsung aja kita tes laser CO2-1325 ini dengan media acrylic Langsung aja ke proses tesnya, let's go! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, Zekers, untuk hasilnya seperti ini di media acrylic Tadi kita sudah cutting dan juga graphier Kita bisa lihat untuk cuttingnya sendiri itu rapi banget Dia tuh lurus Dan untuk graphiernya juga rapi banget Kalian bisa lihat sendiri Nah, Zekers, jadi seperti itulah proses unboxing, instalasi dan juga tes mesin laser CO2-2 dengan ukuran 1325 ini Nah, bagi kalian yang penasaran dengan mesinnya, kalian bisa banget nih untuk kunjungi e-commerce kami di 3D Zekers Indonesia ataupun 3D Zekers Surabaya Dan jangan lupa klik like, share, komen, dan juga subscribe Dan see you in the next video Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao!